Pakar hukum Pidana Azmi Syahputra menyebut Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus menuntaskan penangganan praktik baklar kasus yang melibatkan bantan pejabat MA Zarafrikar. Kejaksaan harus menyelidiki dari mana saja uang 1 triliun yang ditemukan di rumah Zarafrikar, sedangkan MA bersih-bersih internal. Itu tadi, dia harus tarik ini rentetan-rentetan tadi gitu loh, rentetan-rentetan ini. Saya kira karena ini memang ada ranah dalam penyidikan, maka ranah penyidikan berkaitan tentang tidak pidana korupsi ini tentu di Kejaksaan Agung. Tapi Mahkamah Agung, apalagi Ketua Mahkamah Agung baru ini, saya kira punya spirit baru menyambut semangatnya Pak Prabowo tentunya sebagai Presiden. Bahwa pemberantasan korupsi, ini kan sebenarnya pemberantasan korupsi yang tadi kita bilang bukan 3 in 1 kriminal, bahkan mungkin 5 in 1 kriminal nih ya. Ada 5 bentuk kejahatan setidak-tidaknya dari pintu masuk ini gitu. Ini lagi-lagi dua kedua-keduanya ya harus bertanggung jawab dalam hal penyidikan terhadap ditemukan uang ini. Bagaimana jaksa dengan jeli dan teliti mampu untuk membongkar kasus-kasus yang terjadi seperti yang tadi kita bilang. Apakah ada selain putusan, jual-beli putusan, termasuk juga tadi adalah lelang-lelang jabatan. Jangan-jangan ada juga pada jabatan-jabatan strategis, kepala, katakanlah KPT-KPT ya, kepala pengadilan tinggi atau jabatan-jabatan di Mahkamah Agung dimakelarin sama beliau ini juga gitu loh. Sehingga saya kira ini perlu dilakukan pelusuran sekali lagi. Ucapan yang apa ya, kepada jaksa agung dan jajaran, ini adalah kerja yang saya kira harus dituntaskan. Dan Mahkamah Agung ya harus berani, ini adalah bau yang tidak enak gitu loh. Jadi Ketua Mahkamah Agung harus punya sikap yang tegas, berani, termasuk harus berani merekonstruksi jabatan di pengadilan. Ini harus nih, jadi jangan, ini kan ASN bagaimana, ini ASN Hakim itu kan rumahnya di pengadilan gitu loh. Bagaimana seorang ASN bisa punya uang sebanyak ini gitu. Ini juga adalah menjadi satu catatan dan harus dituntaskan oleh Mahkamah Agung. Terima kasih telah menonton!